oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah pada kesempatan kali ini saya ingin menerangkan tentang filter ICA yang terbaru adalah jadi filter upload kunjungan jadi upload file berdasarkan nanti di kunjungan oke seperti ini saya langsung saja praktek nah biasanya kalau kita di unogruper kita harus memasukkan satu-satu file scan yang dari teman-teman radiologi, teman-teman dari poli, ataupun dari IGD, mereka mengumpulkan ke dalam casmic dan scan oleh casmic baru dimasukkan ke dalam unogruper 5.2 nah untuk yang ini nah kita ICA mempermudah bagaimana caranya teman-teman yang ada di IGD ataupun radiologi laboratorium dan lain-lain mereka tidak usah lagi mengantarkan file-file itu ke dalam casmic untuk dimasukkan ke dalam unogruper nah mereka cukup memasukkan file-file tersebut ke dalam ICA menunya masing-masing karena untuk upload ini nanti bisa mereka bisa memasukkan ini di dalam menu registrasi kunjungan resumen IGD resumen RI masuk resumen RI keluar terus lagi resumen medis itu semua bisa oke saya perhatikan disini nah biasanya kita orang casmic harus mengambil file satu-satu seperti ini dari yang sudah teman-teman kalau memang ada CTG atau apapun itu dimasukkan dalam satu-satu seperti ini di ICA ada filter baru disini ada disini adalah untuk file-file akan muncul disini pada saat teman-teman radiologi ataupun pendaftaran laboratorium memasukkan scan-scanan atau memasukkan file image ke dalam disini nah orang casmic akan memfilter disini hasilnya oke saya perhatikan contoh disini nawia dengan id kunjuan 6481 disini oke saya coba copy disini saya lihat dulu ininya di registrasi kunjungan untuk ininya saya cek dengan nomor rekam edis sekian biar ketahuan dia dari tagihan mana oke kalau kita lihat untuk nawia ini dia punya tagihan 57643 oke ini tagihannya 5763 oke jadi di unugruper dia ngelink ke kunjungan yang tadi dan kunjungan yang nawia ini ngelink ke input tagihan dan disini ada dua kunjungan kebetulan nah di dalam dua kunjungan ini jadi si unugruper si unugruper dia akan mengambil data dari dua kunjungan ini data file dari dua kunjungan ini oke cara pengimputannya contoh untuk ini nawia dan id kunjuan 64891 64891 seperti ini nah untuk dikunjungan sendiri untuk upload filenya klik ini tombol ini contoh saya ingin memasukkan beberapa file 6 gambar saya coba masukkan terus saya memasukkan coba dua gambar nah jadi untuk nawia ini dia sudah mempunyai dua file yang nantinya kebutuhannya bisa kebutuhan untuk pengklaiman BPJS ataupun kebutuhannya untuk paperless jadi kalau emang ada yang ini dimasukkan ke sini untuk dokumentasi medis juga insyaallah bisa nah dari sini kalau kita lihat nawia kita klik ini sudah ada dua disini langsung secara otomatis nah dalam tagihan nawia ini ternyata ada satu lagi kunjungan yang ini Maman Suherman oke kita cek untuk kunjungan Maman Suherman biar kita coba masukkan juga di kunjungan Maman Suherman Maman Suherman salah Maman Suherman IDM sekian seperti ini oke kita lihat Maman Suherman saya ingin masukkan file di coba gambar ini saya upload nah di Unugruper secara otomatis kalau kita lihat nah ada tiga kenapa tiga karena nawia nawia dan Maman Suherman masuk ke dalam satu tagihan nah jadi secara otomatis file nawia dan file Maman Suherman akan ketarik di dalam Unugruper oke saya tambahkan lagi untuk Maman Suherman disini satu lagi biar rame ambil lima gambar upload secara otomatis nanti disini ada ada empat nah ini tidak berlaku hanya di kunjungan saja tapi kalau kita lihat di daftar resume masuk contoh Nana Suhana kita meng-input yaudah pasti kalau ada tombol seperti ini nah dia bisa memasukkan file klik ini nah tinggal dimasukkan ini resume RI masuk contoh kita di resume rawat jalan oke pasti ada juga seperti ini nah tinggal dimasukkan saja oke sudah itu nah dari unogruper ini kita bisa lihat yang tadi yang sudah kita masukkan tadi atas nawiah dan Maman Suherman dalam satu tagihan tadi kita ingin memasukkan file ini ke dalam inasibiji nah ini bisa klik satu-satu klik simpan jadi nanti hanya data dua ini saja yang masuk ke dalam unogruper tapi kalau kita ingin semua klik centang yang paling atas kita simpan nah sistemnya ini adalah file ini meng-copy bukan memindahkan dari file kunjungan ke dalam unogruper jadi secara teknisnya ini bukan memindahkan tapi meng-copy copy dari kunjungan ke dalam unogruper jadi scan-scanan yang dari kunjungan itu tetap bisa dilihat atau tetap bisa disimpan oke saya simpan disini nah ada perbedaan disini pada saat kita simpan disini kalau kita lihat 6489 64891 namanya kok namanya berbeda seharusnya 6 gambar bukan 64891 itu karena pada saat kita jadi nanti ada pembedanya kalau emang file itu didapat dari kunjungan nanti nanti nama depan filenya adalah id kunjungannya dan diteruskan nama file aslinya makanya beruntuknya seperti ini 64891 underscore 6 gambar nah seperti ini nah untuk kalau sudah model begini jadi nanti untuk upload-uploadan ini bukan bergunanya bukan hanya untuk BPJS tapi untuk masalah penyimpanan data scan-scan atau file apapun itu untuk mendekati last paper oke terima kasih selamat menikmati